Intro Oke sekarang kita mau ngobrol sama Atun. Pasti kalo ngeliat Suti Karno orang jarang ada yang manggil Suti Karno. Lebih banyak yang manggil Atun bener gak? Iya soalnya udah 20 ampe 24 tahun toko itu melekat sekali di saya. Kalau gak ini apa namanya Atun sendiri orang yang paling sayang tapi sama siapa pun sayang. Sampai boneka aja diperlakukan udah kayak anak. Bener? Emang biasa koleksi boneka apa aja sih? Aku tuh sebetulnya kalo mau cerita backgroundnya sih sebetulnya dari kecil tuh kita gak pernah dibeliin boneka. Karena kita kan orang susah dulu ya kan. Tapi saya suka banget sama boneka. Biasanya bentuknya bayi-bayian atau gimana? Engga, engga juga. Kalo udah abis gak bisa dibeli ganti gitu. Oh ganti. Biasanya boneka tuh awet? Awet? Awet sampai sekarang untuk adek. Dirawat gak? Dirawat. Saya punya boneka yang orang-orangan juga gitu. Yang bentuknya orang ya. Maksudnya manusia dari keramik ada dari barang. Dulu aku pernah ngasih orang boneka loh. Masih ada gak ya di rumahnya? Iya, iya, iya. Engga, kadang berantem, kadang bayang. Tapi kalo itu bonekanya disimpen ya? Disimpen dong. Disimpen rapi ya? Itu gak disimpen ya? Ada boneka gue. Boneka gue itu yang gede ada disimpen masih ada. Ada. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Yang warna apa tuh? Tau udah lupa aja gue. Gue mau orangnya paling menghargai pemerintah orang. Eh, ada boneka. Tapi boneka apapun bisa kan? Bisa. Disini ada boneka tapir. Iya, iya, iya. Iya lah, sedia amat bukanya boneka gue. Iya. Belum makan enak ya. Iya. Bilih. Oh diajak ngomong tuh boneka? Iya dong. Belum makan, belum apa? Iya, karena ada juga yang bisa nyusu. Oh gitu? Oh gitu. Jadi kadang kalau saya lagi gak punya teman shooting tuh sendirian ditemenin sama boneka. Gitu. Iya kan? Kalau diantara semua boneka-boneka gini yang paling bikin gemes apa? Hah? Yang bikin gemes siapa? Nih tuh lucu tuh kayak bayi. Oh berarti demen. Iya kayak Umi Elvie. Umi Elvie juga demen. Umi Elvie sampai diajak ngomong, digantiin popok dan siapa. Umi Elvie punya baju sendiri satu koper buat yang perempuan. Bantu koper punya kayak laki gitu. Yang ini lucu-lucu gak? Ini ya. Kayak cantik ya. Jorok banget jorok. Bil. Bil. Hei. Di tangan tuh Ruben. Hei. Hei. Suf. Didi. Billy. Tepat apa sih? Bil. Bil. Hei. Boneka. Bil. Demi Allah baunya parah banget ya empat. Bab is. Pak, jadi total bonika dirumah ada berapa banyak? Waduh, gak bisa gitu, gak ada doa, aku masukin lemari, jadi kayak misalnya dimasukin ke plastik, yang baru dipanjang lagi. Dia bener-bener kayak hobi ya, jadi boneka ada di lemari, ada gak boneka yang pernah hilang satu terus ketahuan? Betulnya bukan hilang, ada satu boneka saya itu kan kebetulan dari keramik, jadi waktu kita pindah rumah itu pecah sama anak saya, dia sampe pucat pasti karena itu kesayangan saya. Oh, eh aku pernah liat ada boneka yang dari keramik rambutnya bisa panjang sendiri loh. Oh iya, masa sih? Ya kan Oma? Tunggu naik apaan? Iya keramik. Nanti keramik, ntar rambutnya bisa panjang sendiri. Masa? Tunggu, ya kan Oma? Gatau ini Oma. Ya Oma, ya Oma aja lo. Eh, kita anaknya nangis. Ini aku suka memang, ini anak aku kok disini, aku selalu jaga, aku sayang. Aku selalu jaga, di gigi. Oma, hati-hati. Maaf sebelumnya Oma. Ya. Oma mandi gak sih? Dari 3 hari. Demi Tuhan, baunya parah banget ya Allah Oma. Ya Oma jorok sumpah dengan Oma. Oh, apa? 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 Ada mau nanya sama... Eh, tapi yang aku mau tanya, kemaren denger kabar katanya, Makanya maksudnya ini sakit? Iya sakit tapi ya bukannya sakit parah atau gimana udah lewat lah ya. Saya sudah melalui operasi sudah gitu. Oke sampai operasi itu memang sakit apa? Jantung saya udah pasang ring dua. Pasang ring? Iya. Jadi saya karena diabet ya. Karena diabet. Oh berarti kurut ini karena diabet? Iya. Tapi alhamdulillah saya tuh gak terlalu diet. Jadi yang saya mau makan ya makan tapi kan kita tahu batasnya. Jadi saya gak dratis turunnya gitu. Berarti gak makan nasi putih lagi? Makan. Tetap makan. Tapi ditaker ya? Gak ditaker tapi udah gak bisa masuk banyak. Tapi cepet kenyang? Cepet kenyang cepet lapar. Kalo gula kan gitu. Iya iya cepet ngantuk gitu. Kalo lagi tinggi ngantuk, beser gitu. Cepet ngantuk ya? Sekarang lagi ngantuk gak? Enggak. Saya lagi berobat alhamdulillah. Sudah hampir 8 hari ini. Dapat pengobatan alhamdulillah yang... Sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Insya Allah. Pada saat kok sakit sedikit ada daun gak dalam hati? Enggak lah. Kita kan udah tahu bahwa umur itu... Sakit itu kan karena kesalahan kita. Ya kan? Karena kita mungkin gak dengar orang tua ngomong. Jangan kebanyakan minum soft drink atau bagaimana kan kita selalu... Anak muda namanya juga kan gitu. Awas minum asal minum akhirnya kita merasakan akibatnya gitu. Di usia yang sudah bertambah kita merasakan akibatnya akhirnya kan. Makanya tuh dengerin kalo orang tua ngomong. Orang tua ngomong, iya. Kalo diabet dari berapa tahun yang lalu? 14. Tapi emang dasar masih enak aja jadi dablok ya? Enggak juga. Udah tahu diabet ya udah dikurangin semua. Kalo enggak kan udah lewat eke. Oh alem kru ya. Memberan. Jadi caranya Pak Suti ini melewati ini semua tuh gimana? Ya jalanin aja ya. Nah kebetulan saya kan naik turun. Naik turun ya maksudnya kalo bulan darah itu tergantung makanan kita kan. Ya kalo saya udah merasa terlalu banyak makan mari saya stop. Tapi kalo memang saya kurang mari juga kan gak boleh terlalu kurang juga. Kelebihan juga jangan. Terlalu kurang juga jangan ya. Jadi yang nih. Sedang, sedang. Sedang, sedang. Omah. Gue nyumi itu kok biar lupa ingatan ya omah. Ini mohon maaf nih omah. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Omah gak habis makan bangke kan dan ya. Sini sayang. Duduk sini. Ya tangan. Kenapa omah? Ya omah. Gue kangen banget sama lo nih. Gue takutin ntar malem gue mimpi buruk gitu loh. Oke. Dari sebelah kanan kiri sih. Apa? Kanan kiri. Kiri. Gini. Gini. Oke. Sekarang gini. Oh ini kalo saya liat. Saya bener-bener gak tau kalo gak dikasih tau sama kreatif. Tapi berarti emang positif ini memang orang yang survive ya. Iya. Karena orang yang gak usah itu ya. Kita harus berobat harus semangat. Iya dong. Harus berubah pola hidup. Betul. Ya mungkin saya udah gak bisa keluar malem. Seperti biasa waktu muda gitu. Gak bisa ngumpul-ngumpul terlalu banyak. Rock and roll dia pas waktu muda ya. Uh. Rock and roll banget. Itu tau panjang. Tau. Tapi yang pasti semangatnya dari Pak Suti ini harus kita. Oke nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Bil. Cuci tangan. Cek tangan. Bye.